selamat menikmati orang Indonesia itu halal, haram umur Indonesia mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini ke 2010 tapi baru kayak dibangin terjadi mereka bisa isi lugu-lugu tahu kok, pasi bank akhirnya ada pakar bankan merang berarti bantuan tapi lumayan jadi paham, misalnya kalau beberapa kali ikut dulu itu kenapa riba begitu dihujat mereka kaitannya banyak orang larat, utang orang suka dan kelar makan orang larat, utang orang suka dan kelar makan fakul lama jadavil ajal jadavil riba jadi misalnya aku utang satu sewu, aku makan janjinya seminggu membayar sepuluhnya rasu membayar, ditambahin bunganya satu sepatang pulau nanti satu sepatang pulau intinya itu riba begitu dihujat pengeran orang utang orang larat kok arap-arap dibungani itu mereskirir orang larat kok diperkirir orang larat diperkirir orang larat melarai seorang utang orang sarat utamanya yang aku jamin yang itu utang, orang suka barang ini diterang jumlahnya miliaran triliunan ini juga sangat utang terutama Cina-Cina ini jadavil 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 berarti nyawirnya lawaran yang orang untung ini tidak utang mereka ini memang ada Cina yang tidak utang ada orang bayar? bang jadi aku tidak mengharap ada bunga yang teman-teman yang untung ada Cina karena tukang utang bank ada orang wajib yang bayar? bunga mikir ini hukum yang untung ada Cina berarti benteng benteng hahaha tidak ini penting ini pentingnya lama ngomong gunanya yang ngomong ya akhirnya tetap raputus tapi kan lumayan ada proses intelectual ada proses transfer informasi ada proses pendidikan ngomongnya penting tapi yang bermutu maukan value diril alim orang jahil anak jahil ngomong malah ngakak ada masalah ngalim 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 tadi tetap penting dulu itu orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa konspirasi itu apa karena-kara dibuka sebagainya akhirnya uang coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV karena ada di alim orang tetap menjadi intelect tetap tidak menghikmai tetap menghikmai dan itu tradisinya Qur'an hadis sesuatu itu didiskusikan diulang-ulang bahkan Qur'an piyambak beberapa kali satu ayat sampai digasihkan diulang-ulang karena saya senang sejuruh kamu harus benar jadi senang ngomong jadi sekarang ngomong bahaya karena itu tadi bagian dari memantik diskusi memicu apa diskusi kamu tidak harus setuju karena beliau dukung Ahmadiyah aku itu setuju sampai nanti apa Ahmadiyah bahasanya itu dalam istilah hukum yang asasi manusia ini selera dukung Ahmadiyah dukung yang asasi manusia repot orang sambung orang sambung orang sambung orang sambung pakai juga gas bakas jadi roh akhirnya orang tahu Ahmadiyah itu ada ada yang berlaku ada yang berlaku mereka tahu mereka yang berlaku makhluk yang berlaku yang berlaku dengan anti berlaku yang berlaku yang berlaku tidak 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 yang berlaku dis diskusi sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik nilai normal yang rusak misalnya begini saya sering diskusi misalnya begini mbah anak riba itu haram total dengan makna bunga itu ya repot masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni misalnya begini tahun 70 jenengan dihutang sewu rupiah rupiah orangnya dihutang sewu rupiah selangit dari bumi tahun itu orang bisa menghutang sewu rupiah itu adalah yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku saya menang tahun 1984 ini keluarga saya kaji yang berlaku padahal kaji ini 6 juta saya kaji 10 juta mau butuh berlaku berlaku eh zaman tahun 1984 itu berlaku untuk kaji berlaku saya 10 juta berlaku berlaku 1-2 apa artinya apa nilai uang itu gak terkendali berlaku involved terus kaji saya itu lebih murah timbang di sini ibu saya cerita zaman bahwa saya kaji ini sampai sampai 16 terus era pesawat itu sampai sampai 6 sampai itu saat ini sampai 10 juta sampai sampai 10 juta artinya misalnya wang tahun wang pulau dihutang 1 juta sekarang rongan 10 ton nyawur 1 juta tapi ya tetap tidak ada tetap ada apa? tidak ada tidak ada yang pakai krus dan krus ini diakui oleh islam begini kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? di krus tidak ada apa? emas sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? sebab itu dalam ekonomi islam dalam fakih-fakih fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang wain rojat roh janukut meskipun berlaku kayak uang emas yang dihitung tetap nombok? emas dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga krus nombok? emas nah coba dalam masalah kayak gini terus kamu samakan dengan riba dengan arti bungani kan beda sekali itu kan penyusutan faktor deflasi faktor pengurangan nilai misalnya sampai dihitung tahun walang pulau dihitung rungjuta tahun rungjuta sepulau disaur rungjuta setengah terus kamu menghukumkan 500 sewa riba mereka menambahkan jari-jari yang menghutang tambah apa? kenapa yang rugi aku? rungjuta dihitung rungjuta sepulau setengah sepulau sepulau rungjuta saya akan berlaku rungjuta saya akan berlaku rungjuta saya akan berlaku rungjuta kok mau berlaku rungjuta? iya aku juga rugi apa yang berlaku rungjuta? riba kalau saya akan berlaku rungjuta saya akan berlaku rungjuta untuk pedas misalnya nah baru dikaitkan diskusi ini juga merupakan tentang hukum ini saya dalam konteks tentang hukum baru dikaitkan diskusi akhirnya itu masalah yang terjadi dalam sistem keuang keuangan berarti bentar akhirnya kamu lahir kamu sebat kamu sebat akhirnya saya akan berlaku rungjuta masalah riba haram halal jubah karena halal dikaitkan kenekatan itu tidak ada ulama yang senekat itu tidak itu sangat saya akan berlaku riba halal halal jadi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda jadi orang kere hutang saya makan saya bisa hutang saya juga saya juga syarat awal itu tidak seperti sertifikat yang jamin saya juga 10% yang nilai aguna saya juga penting itu sudah gitu sebetulnya dalam hutang-hutang uang kampung itu ada solusi yang tidak riba tapi baik saya beberapa kali memutuskan saya itu misalnya dikaitkan dikaitkan masalah misalnya pamannya hutang adik dinko kawin pona biasanya di dalam pedat berhasil tahun 10-10 dihutang 600 rien itu tidak di dalam pedat kita harus adil itu tidak riba itu tidak riba misalnya termasuk riba gila-gila dikaitkan ikhlas tapi kakaknya sampai 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 baru seperti pedat yang dikaitkan yang hutang itu tahu di diri itu nabi nanti hutang pedat disaur sapi nabi nanti hutang pedat disaur sapi ketika sohabat tidak mau menerima ya Rasulullah yang saya pinjamkan kejinan itu pedat orang aku nabi 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 diluai jadi aku nabi pilihan pilihan itu yang tinggal diluai diluai itu ada khiyar hukum ahsan hukum kado jadi aku ngaram riba teman teman mendukung gerakan medit catat ya aku ngaram riba gerakan pasukan medit nguntung Cina singgawa duit negara jadi cara bahasa kasar umat islam ringan beban Cina mereka hutang bank rosa bayar bunga gelap nguntung nguntung mikir ya bolak balik barok edis kusi berarti kalau mau nguntung bank haram ya rosa keliru sebetulnya yang untung Cina lah masanya yang untung Sinten ya barok diskusi makanya orang itu harus jangan merasa pintar sendiri harus mau berwacana berdiskusi tidak tidak dikatakan dikatakan kitab kuno ini kuno paling benar juga sakral yang lain dikatakan sakral sakral dikatakan kadang kita itu kultus itu karena fisik juga dikatakan di desa berpeng rata waktu mau mandi tapi kalau lobi hotel mau hampir sampai tidak mandi itu jenisnya wong kena justifikasi kena apa itu tidak itu manusia atau tidak itu seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler yang salah pasti benar tidak bisa begitu Bapak Dugun bisa kali bisa wad gole aneh wangel mobil sepeda motor tidak wangel rata wad mandi itu jajah kemudian Dugun HP ini sudah terijik orang rumpas seorang kan terapati apa mandi padahal seorang mandi dibang ini ngisar apa tapi manusia itu mudah terjugas di orang salah pegawai ini ngomah balik kuno kitab kitab kuno seorang ini meski orang benar sementara modern itu tidak organisasi menyelamat umat tapi sahaja Allah benar itu 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 berumah umat itu nabi yang terus egois mengurus orang paham ya barokah itu yang mengurus orang yang kherunas anfa uhum lain yang yang mengurus orang d paham ya meskipun tetap orang soleh tapi tingkat kesolehan tetap tinggi yang anfa uhum lain lelaki yang itu harus dijak diskusi kaget terus apa apa tapi alhamdulillah sampai pulau jadi pulau yang pulau termasuk modern ikhlas itu modern yang sempurna jadi diskusi pulau itu yang pulau bergoh ini akhirat modern akhirat orang yang sampai itu itu yang itu itu Faham ya, makanya Tenggene koranus istilah-istilah riba itu mesti ekstrim Karena dulu kontaknya itu begitu Tapi sekarang masalah riba, masalah bunga macam-macam Kontaknya luas Kita tidak akan mengatakan riba itu halal Tidak akan mengatakan riba itu halal Tapi kita tetap bilang kontaknya apa Dalam masalah apa Sehingga kita kalau ada bahasul masalah harus detail Riba yang kaya apa Faham ya, riba yang kaya apa Kalau kita ngaji kitab, kita pekih besar itu riba sampai telur, sampai papat, bagiannya sampai begitu Kalau menikmati yang telur itu sarai-sarai bisa diterima Sarai-sarai bisa diterima Padahal menikmatinya judulnya Waksamu riba salah satu, salah mat Kalau menikmati yang telur itu sarai-sarai bisa diterima Bisa diterima secara intelektual Nalar intelektual, saya kedua Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!